Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtuber Selamat pagi Apa kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan teman-teman guru Dan penyuluh ya Kali ini kita akan membahas soal tentang Tes bakat sekolastik Untuk guru dan penyuluh Mari kita bahas bersama-sama Semoga bermanfaat Nomor 1 Ayah Amir hendak berpergian ke Solo Dengan menggunakan mobil Sedangkan Amir akan menggunakan sepeda motor Jarak rumah Amir dengan kota Solo Sejauh 120 km Ayah Amir berencana berangkat jam 7.00 Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Jika kecepatan Amir rata-rata 90 km per jam Maksimal jam berapakah Amir harus berangkat Agar bersamaan dengan ayahnya tiba di Solo A. Jam 7.30 B. Jam 7.35 C. 7.40 D. 7.45 E. 7.50 Jawabnya adalah C. 7.40 Pembahasannya Jarak tempuh atau S sama dengan 120 km Kecepatan ayah Amir Kecepatan ayah Amir atau P1 Sama dengan 60 km per jam Kecepatan Amir atau P2 Sama dengan 90 km per jam Agar Amir dan ayahnya datang bersamaan Maka keduanya harus memiliki waktu tempuh yang sama Waktu tempuh ayah Amir atau T1 Sama dengan S per P1 Diketahui T1 sama dengan 120 km per 60 T1 sama dengan 2 jam Ayah Amir Ayah Amir berangkat Jam 7.00 Maka sampai tujuan jam 7.00 Ditambah 2 jam Sama dengan 9.00 Untuk Amir S sama dengan 120 km P2 sama dengan 90 km per jam Waktu tempuh Amir atau T2 Atau T2 T2 sama dengan S per P2 Diketahui T2 sama dengan 120 km per 90 km Sama dengan 4 per 3 jam Sama dengan 80 menit Agar Amir datang bersamaan dengan ayahnya Maka waktu kedatangan ayahnya harus dikurangi waktu tempuh Amir 9.00 dikurang 80 menit Sama dengan 7.40 Dua Ida ke supermarket setiap 4 hari sekali Dia setiap 5 hari sekali Dan Pirza setiap 8 hari sekali Jika pada tanggal 1 Agustus 2004 mereka bersama-sama pergi ke supermarket Maka pada tanggal berapa mereka akan pergi bersama-sama lagi ke supermarket A. 13 September 2004 B. 12 September 2004 C. 11 September 2004 D. 10 September 2004 E. Tidak ada jawaban yang benar Jawabnya adalah D. 10 September 2004 Kita lihat pembahasannya Permasalahan di atas dapat diselesaikan Menggunakan konsep KPK Ataupun kelompok persekutuan terkecil Mereka akan bersama-sama ke supermarket sesuai KPK dari 4, 5, dan 8 KPK 4, 5, dan 8 sama dengan 40 Artinya 40 hari sekali mereka akan bertemu Maka Ida, Dia, dan Pirza akan sama-sama ke supermarket setelah 40 hari Dari tanggal 1 Agustus 2014 Maksudnya 2004 Kebetulan Agustus 2004 terdiri dari 31 hari Maka ketiganya akan bersama ke supermarket Pada tanggal 10 September 2004 3. Kelompok siswa mempunyai hobi olahraga renang Badminton dan tenis Olahraga renang diikuti 15 siswa Badminton 17 siswa Dan tenis 20 siswa Olahraga renang dan badminton diikuti 7 orang Badminton dan tenis juga 7 orang Sedangkan olahraga renang dan tenis diikuti oleh 12 orang Siswa yang mempunyai hobi renang Badminton dan tenis berjumlah 5 orang Banyaknya siswa dalam kelompok tersebut adalah A. 31 siswa B. 52 siswa C. 37 siswa D. 33 siswa E. 26 siswa Jawabnya adalah A. 31 siswa Kita lihat pembahasannya Renang atau kita beri simbol dengan R sama dengan 15 Badminton atau B sama dengan 17 Tenis atau T sama dengan 20 Renang dan badminton 7 orang Badminton dan tenis 7 orang Renang dan tenis 12 orang Renang dan badminton dan tenis Sebanyak 5 orang Untuk mengetahui banyaknya siswa dalam kelompok tersebut Perhatikan diagram pen berikut ini Yang memiliki hobi renang Ada 1 orang Kemudian 2 orang Renang dan badminton 5 orang Renang dan tenis 7 orang Renang dan tenis Badminton 2 orang Memiliki hobi yang sama dengan renang 8 badminton 5 orang Renang Badminton dan tenis 2 orang tenis Kemudian untuk tenis Ada 7 orang yang memiliki hobi Renang juga Dan 5 orang memiliki hobi Tenis dan renang 2 orang memiliki hobi Tenis dan renang 6 orang memiliki hobi tenis Dari diagram pen di atas Maka jumlah siswa sama dengan 1 ditambah 2 Ditambah 8 Ditambah 2 Ditambah 5 Ditambah 7 Ditambah 6 Sama dengan 31 siswa 4 Perjalanan dari kota A ke kota B Membutuhkan waktu tempuh minimal 6 jam Dengan perahu motor Ayah pergi ke kota B Seminggu sekali Dan memakan waktu 7 jam Pemberangkatan perahu motor Pemberangkatan perahu motor Dari kota A ke kota B Dijadualkan 2 kali seminggu Maka kesimpulan yang benar adalah A Ayah naik perahu motor ke kota B B Waktu tempuh ayah pulang pergi 14 jam C Ayah mungkin naik perahu motor ke kota B D Kota A dan kota B terletak di pinggir sungai E Ayah bermukim di kota B Jawabnya adalah B Waktu tempuh ayah pulang pergi 14 jam Kita lihat pembahasan dari Soal tersebut Hal yang bisa disimpulkan adalah Ayah melakukan perjalanan pergi ke kota B Dan pulang kembali selama 14 jam Selembar papan mempunyai panjang 6 kaki Akan dipotong-potong selebar 6 inci Menjadi berapa potong papan tersebut? A 24 B 20 C 18 D 12 E 8 Jawabnya adalah D 12 potong Kita lihat pembahasannya Satu kaki sama dengan 30 cm 6 kaki sama dengan 6 dikali 30 cm Sama dengan 180 cm 6 inci sama dengan 2,5 cm Sama dengan 15 cm Maka jumlah potongan papan 180 cm Per 15 cm Sama dengan 12 potong 6 Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 600 ribu Penjual tersebut menjual 40 buah durian dengan harga masing-masing 7 ribu rupiah Menjual 52 buah durian dengan harga masing-masing 6 ribu rupiah Dan sisanya ternyata busuk Berapakah besarnya kerugian atau keuntungan pedagang tersebut? A Untung 8 ribu B Untung 18 ribu C Rugi 8 ribu D Rugi 18 ribu E Tidak untung tetapi juga tidak rugi Jawabnya adalah C Rugi 8 ribu Kita lihat pembahasannya Banyak durian 100 buah Banyak durian 100 buah Modal harga beli 600 ribu Penjualan terdiri dari A 40 buah x 7 ribu Sama dengan 280 ribu B 50 buah x 6 ribu Sama dengan 312 ribu Total hasil penjualan 280 ribu Ditambah 312 ribu Sama dengan 592 ribu Ataupun mengalami kerugian sebesar 8 ribu Yaitu 600 ribu modal Dikurangi penjualan 592 ribu Maka ruginya 8 ribu 7 Kota A sejauh 180 km dari kota B Kereta 1 berangkat dari kota A Menuju kota B Jam 7.00 Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Kereta 2 berangkat dari kota B Menuju kota A 30 menit kemudian Dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam Maka pernyataan berikut yang benar adalah A Kereta 1 lebih dahulu sampai di kota B B Kereta 2 lebih dahulu sampai di kota A C Kereta 1 dan 2 bersamaan sampai di kota tujuan D Kereta 1 dan 2 berpapasan pada jam 9 E Kereta 1 dan 2 berpapasan pada jam 8.30 Jawabannya adalah B Kereta 2 dan Kereta 2 lebih dahulu sampai di kota A Kita lihat pembahasannya S sama dengan 180 km Untuk kereta 1 berangkat pukul 7.00 V1 sama dengan 60 km per jam Maka Maka T T 1 S sama dengan S per P1 Atau sama dengan 180 Dibagi 60 Sama dengan 3 jam Jika Kereta 1 berangkat dari kota A Jam 7.00 Maka akan sampai Ke kota B Jam 10.00 Untuk kereta 2 Kereta 2 berangkat 30 menit Kemudian menuju kota A Berarti jam 7.30 V2 sama dengan 75 km per jam Maka T2 sama dengan S per V2 180 Per 75 Sama dengan 2,4 jam Selanjutnya pembahasan Jika kereta 1 berangkat dari kota A Jam 7.00 Maka akan sampai ke kota B Jam 10.00 Untuk kereta 2 Jika kereta 2 berangkat 30 menit Kemudian Menuju kota A Berarti Jam 7.30 V2 V2 sama dengan 75 km per jam Maka T2 sama dengan S2 Per V2 180 Per 75 Sama dengan 2,4 jam Atau 135 menit Kereta 2 akan sampai ke kota A Pada jam 7.30 Ditambah 2.15 menit Sama dengan 9.45 menit Kesimpulan Kereta 2 lebih dahulu sampai ke kota A Delapan Seorang pedagang membeli 2 kuintal beras Dengan harga 2.750 Per kilogram Setelah beras tersebut terjual habis Ternyata dia memperoleh uang sebesar Rp620.000 Maka persentase keuntungan pedagang tersebut adalah A. 11 B. 11,5 C. 11,7 D. 12 E. 12,7 Jawabnya adalah E. 12,7 Kita lihat pembahasannya Beras 2 kuintal sama dengan 2 dikali 100 kilogram Sama dengan 200 kilogram Harga beras 2 kuintal sama dengan 200 kilogram Dikali Rp27.500 Sama dengan Rp550.000 Uang yang diperoleh dari penjualan Sama dengan Rp620.000 Ataupun mendapatkan keuntungan Untuk melihat keuntungannya Rp620.000 Harga penjualan dikurang dengan Rp550.000 Harga pembelian Sama dengan Rp70.000 Persentase keuntungan Sama dengan Rp70.000 Dibagi Rp550.000 Dikali Rp100.000 Sama dengan Rp12,7 9 Usia seorang ayah saat ini 6 kali lebih banyak dibandingkan Usia anaknya Saat usia ayah mencapai 50 tahun Perbandingan usia ayah dan anak Adalah 2 berbanding 1 Berapa perbandingan usia Anak dan ayah pada saat ini A A 1 berbanding 5 B 1 berbanding 6 C 5 berbanding 1 D 6 berbanding 1 E Tidak ada jawaban yang benar Jawabnya adalah D 6 berbanding 1 Mari kita lihat pembahasannya Misal usia ayah sama dengan X Usia anak sama dengan Y Perbandingan usia sekarang X sama dengan 6Y 50 tahun yang lalu berarti X Dalam kurung X Dikurang 50 Dibagi 6Y Dikurang 50 Sama dengan 1 per 2 per 1 Dalam kurung X Dikurang 50 Sama dengan 2 Di dalam kurung 6Y Dikurang 50 X Dikurang 50 Sama dengan 12Y Per 100 Dimana X Sama dengan 6Y 6Y Dikurang 50 Dikurang 50 100 Dikurang 50 Dikurang 50 Dikurang 50 Dikurang 50 6 Dikurang 50 Dikurang 50 Setelah dihitung Dikurang 50 Dikurang 50 Dikurang 50 Dikurang 50 Dikurang 50 2 kain Dikurang 50 Dikurang 50 Teruntuh Misal harga beli Kedua kain telah Y Misal besar Kerugian telah R Besar rugi Sama dengan Harga beli Dikurang harga jual Atau R Sama dengan Y Dikurang 96 Untuk menghitung seberapa besar persentase kerugiannya Sama dengan besar rugi dibagi harga beli dikali 100% Yaitu 25% Sama dengan Y dikurang 96.000 Dibagi Y dikali 100% Satu sama dengan Y dikurang 96.000 Dibagi Y dikali 4 Y sama dengan 4 Y dikurang 384.000 3Y sama dengan 384.000 Y sama dengan 128.000 Atau Dalam jumlah 2 kain Jadi harga beli 2 kain adalah 128.000 Maka Maka Harga 1 kain sama dengan 128.000 dibagi 2 kain Sama dengan 64.000 11. Amir berangkat ke sekolah jalan kaki Sejauh 1,5 km dengan kecepatan rata-rata 50 meter per menit Jika pintu gerbang sekolah ditutup tepat jam 7.30 Jam berapa maksimal Amir harus berangkat dari rumah Agar tidak tertutup pintu pagar sekolah A. Jam 6.00 B. Jam 6.30 C. Jam 6.45 D. Jam 6.59 E. Jam 7.00 Jawabnya adalah D. Jam 6.59 Kita lihat pembahasan Jarak yang ditempuh Amir atau S Sama dengan 1,5 km Sama dengan 1.500 m Kecepatan Amir atau V Sama dengan 50 m Per menit Waktu tempuh Amir Atau T Sama dengan S Per V Sama dengan 1.500 Per 50 Sama dengan 30 menit Jika pintu gerbang sekolah ditutup Tepat jam 7.30 Maka setidaknya Amir Sudah berangkat jam 6.59 Dua belas Seorang tukang bangunan akan membuat dinding Menggunakan 600 bata 600 batu bata yang berukuran 2 desimeter 6 cm Dan tebal 5 cm Dengan upah 5.000 rupiah per meter persegi Berapa upah yang akan diterima oleh tukang bangunan tersebut? A. 30.000 B. 36.000 C. 90.000 D. 108.000 E. 18.000 Jawabnya adalah B. 36.000 Lihat pembahasannya Ukuran batu bata Panjang Atau P Sama dengan 2 desimeter Sama dengan 20 cm Lebar atau L Sama dengan 6 cm Tebal atau T Sama dengan 5 cm Luas 1 bata Sama dengan P Kali L Sama dengan 20 dikali 6 Sama dengan 120 cm Geobata Sama dengan 600 dikali 120 cm Sama dengan 72.000 cm Sama dengan 7,2 Meter persegi Biaya Sama dengan 7,2 dikali 5 ribu Sama dengan 36.000 Tiga belas Saat berenang Setiap 4 hari sekali Bayu berenang Setiap 6 hari sekali Dan Dito berenang Setiap 9 hari sekali Apabila pada tanggal 10 Juli 2004 Mereka berenang Bersama-sama Pada tanggal berapa Mereka akan Berenang bersama-sama lagi A. 15 September 2004 B. 15 Agustus 2004 C. 17 September 2004 D. 17 Agustus 2004 E. Tidak ada Jawaban yang benar Jawabnya adalah B. 15 Agustus 2004 14 Kota A berada 10 km Di sebelah utara Kota F Sedang Kota E Berada di sebelah Timur Kota F Sejauh 10 km 20 km Di sebelah Selatan Kota E Terdapat Kota D Kota B Terdapat 10 km Di sebelah Selatan Kota C Yang berjarak 10 km Di sebelah Timur Kota D Amin Berangkat dengan Mengendarai Sepeda motor Pada pukul 8.15 Melalui Kota-kota F E E D C Dan tiba di Kota B Pada pukul 10 Lewat 3 menit Maka berapa Kilometer Jarak yang sudah Dia tempuh A. 50 km B. 60 km C. 70 km D. 80 km E. 90 km Jawabnya adalah A. 50 km Pembahasannya Dari kota F Ke kota E Sama dengan 10 km Dari E Ke D 20 km Dari D Ke C Sama dengan 10 km Dari C Tiba di kota B Berarti Ditambah 10 km Lagi Jadi Total yang ditempuh 10 Ditambah 20 Ditambah 10 Ditambah 10 Sama dengan 50 km 15 Paman memperoleh Gaji sebulan sebesar 950.000 Berapakah gaji yang diterima Paman setiap bulannya Apabila besaran penghasilnya Tidak kena pajak adalah 360.000 Dan besarnya Pajak penghasilan adalah 10% Jawabnya A. 890.000 B. 891.000 C. 892.000 D. 893.000 E. 894.000 Jawabnya adalah B. 891.000 Pembahasannya Gaji yang kena pajak Sama dengan 950.000 Dikurang 360.000 Sama dengan 590.000 Pajak Sama dengan 10% Dikali 590.000 Sama dengan 59.000 Jadi 590.000 Dikurang 59.000 Sama dengan 531.000 Gaji diterima 360.000 Ditambah 531.000 Sama dengan 891.000 16. Semua pegawai negeri Berpakaian seragam Sebagian pegawai negeri Menggunakan dasi A. Sebagian pegawai negeri Bersepatu B. Sebagian pegawai negeri Berjas C. Sebagian pegawai negeri Berseragam dan Berdasih D. Sebagian pegawai negeri Berseragam Tapi tidak Bersepatu E. Sebagian pegawai negeri Berseragam dan Bertopi Jawabnya adalah C. Sebagian pegawai negeri Berseragam Dan Berdasih 17. Semua ikan dapat Berenang di dalam air Ikan terbang dapat Terbang di atas air Kesimpulannya A. Semua ikan dapat Terbang B. Kecuali ikan terbang Semua ikan dapat Berenang C. Sementara ikan dapat Berenang dan Terbang di atas air D. Semua ikan dapat Bernapas di dalam air E. Tidak ada Jawaban yang betul Jawabnya adalah C. Sementara ikan dapat Berenang dan Terbang di atas air 18. Semua penyanyi Dapat bermain piano Semua pemain gitar Adalah mahasiswa Kesimpulannya A. Sebagian penyanyi Tidak dapat Bermain gitar B. Sebagian mahasiswa Tidak dapat Bermain piano C. Semua penyanyi Dan mahasiswa Tidak dapat Bermain drum D. Semua penyanyi Adalah mahasiswa E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan 19. Semua dokter Dapat membuat resep Beberapa dokter Ahli kandungan Adalah penggemar lukisan Kesimpulannya A. Semua dokter Adalah dokter Kandungan B. Semua dokter Adalah penggemar lukisan C. Penggemar lukisan Pastilah dokter Kandungan D. Beberapa dokter Kandungan yang dapat Membuat resep Adalah penggemar lukisan E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah D. Beberapa dokter Kandungan yang dapat Membuat resep Adalah penggemar lukisan 20. Semua pemain Sepak bola Dilarang memegang bola Selama permainan Penjaga gawang Sepak bola Boleh memegang bola Kesimpulannya A. Penjaga gawang B. Semua pemain Sepak bola adalah Penjaga gawang C. Pemain sepak bola Yang boleh memegang bola Adalah penjaga gawang D. Penjaga gawang Tidak boleh Menendang bola E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Pemain sepak Pemain sepak bola Yang boleh memegang bola Adalah penjaga gawang 21. Semua komputer Memiliki layar monitor TV memiliki layar monitor Kesimpulannya A. TV adalah komputer B. Komputer adalah TV C. Sebagian komputer Adalah TV D. Sebagian TV Adalah komputer E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Sebagian komputer Adalah TV 22. Kesedihan Membuat orang menangis Kebahagiaan Sering membuat orang menangis Kesimpulannya Kebahagiaan Selalu dirayakan orang Dengan cara menangis B. Orang sedih Jika menangis Menjadi bahagia C. Orang dapat Menangis saat sedih Ataupun bahagia D. Orang bahagia Yang menangis Akan berubah Menjadi sedih E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Orang dapat Menangis Saat sedih Ataupun bahagia 23. Semua perempuan Suka bunga mawar Semua bunga mawar Berduri Kesimpulannya A. Semua perempuan Takut duri B. Sebagian perempuan Suka bunga anggrek C. Tidak ada bunga mawar Yang tidak disukai Perempuan Yang tidak berduri D. Jika tidak berduri Bunga mawar Tidak disukai Perempuan E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Tidak ada bunga mawar Yang disukai Perempuan Yang tidak berduri 24. Semua pegawai negeri Dapat berbahasa Inggris Beberapa pegawai negeri Yang menduduki Jabatan Eselon 1 Pandai berpidato Dalam bahasa Belanda Kesimpulannya A. Semua pegawai negeri Yang dapat berbahasa Belanda Menduduki Jabatan Eselon 1 B. Semua pegawai negeri Yang menduduki Jabatan Eselon Pasti dapat berbahasa Inggris C. Beberapa pegawai negeri Yang mendapat Berbahasa Inggris Pasti tidak menduduki Jabatan Eselon D. Semua pejabat Dapat berbahasa Belanda E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Beberapa pegawai negeri Yang dapat berbahasa Inggris Pasti tidak menduduki Jabatan Eselon 25. Semua dosen Memiliki komputer Beberapa komputer Para dosen dapat Terkoneksi ke internet Secara otomatis Di area hotspot Kesimpulannya A. Semua dosen Memiliki koneksi Ke internet Secara otomatis B. Komputer Sama dengan Hotspot C. Jika di area Hotspot Beberapa dosen Dapat membuka Email dengan Komputer mereka D. Komputer D. Komputer para dosen Adalah komputer Canggih E. Tidak ada Yang benar Jawabnya adalah C. Jika di area Hotspot Beberapa dosen Dapat membuka Email dengan Komputer mereka 26. Semua burung Dapat terbang Kapal terbang Kapal terbang juga Dapat terbang Kesimpulannya A. Kapal terbang Adalah burung B. Tidak semua Yang terbang Adalah burung C. Kapal terbang Dan burung Sama-sama Memerlukan Bahan bakar Untuk dapat terbang D. Beberapa burung Dapat terbang Secepat kapal terbang E. Tidak dapat Diambil kesimpulan Dari dua Pernyataan di atas Jawabnya adalah B. Tidak semua Yang terbang Adalah burung 27. Semua ular Memiliki bisa Yang mematikan Ular piton Tidak memiliki bisa Kesimpulannya Ular piton Sebenarnya bukan ular B. Ular piton Adalah ular langka C. Beberapa ular Tidak memiliki bisa D. Ular berbisa Ditakuti piton E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah C. Beberapa ular Tidak memiliki bisa 28. Semua manusia Tidak memiliki Tanduk dan cakar Semua macan Adalah pemakan daging Kesimpulannya A. Manusia pada dasarnya Satu pemilih dengan macan Karena sama-sama makan daging B. Macan dan manusia Sama-sama tidak bertanduk C. Macan dan manusia Dapat saling memakan D. Manusia lebih ganas Dibanding macan E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya adalah E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan 29. Semua pemimpin Memiliki pengikut Semua pemimpin yang baik Dicintai pengikutnya Kesimpulan A. Semua pemimpin Pasti dicintai pengikutnya B. Semua pemimpin Pasti mencintai pengikutnya C. Beberapa pemimpin Bukan pemimpin yang baik D. Beberapa pemimpin Mencintai pengikutnya E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan Jawabnya E. Tidak dapat Ditarik kesimpulan 30. Semua makhluk hidup Pasti mati Batu bukan makhluk hidup Kesimpulannya A. Batu Tidak dapat mati B. Batu dapat Berevolusi menjadi makhluk hidup C. Batu dapat Dihuni oleh makhluk hidup D. Batu lebih hebat dari Makhluk hidup E. Tidak dapat disimpulkan Jawabnya adalah A. Batu tidak dapat mati Demikian Soal tes bakat Sekolastik untuk guru dan penyuluh Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi